Paz and Shine, supaya pagimu makin semangat, yuk kita sarapan informasi dulu bareng aku, Anisha Azni, di Narasi Pagi. Pertama, ada vonis ex-penyidik KPK Stepanus Robin, pembangunan saringan sampah di Jakarta, dan perintah pembentukan satgas PPKS di kampus oleh Mendikbud RI. Ada juga Argentina yang tengah dilanda gelombang panas, dan diciduknya musisi Ardito Pramono gara-gara narkoba. Selengkapnya, berikut ini. Pertama, ada kabar nih dari sidang vonis ex-penyidik KPK Stepanus Robin 47. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 11 tahun penjara kepada Robin. Ia juga dijatuhi denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Selain itu, Majelis Hakim mewajibkannya membayar uang pengganti senilai 2,3 miliar rupiah atau subsidiar 2 tahun penjara. Robin terbukti menerima suap dari beberapa pihak, yang totalnya mencapai 11,5 miliar rupiah. Suap ini berkaitan dengan penanganan perkara di KPK. Yang memberatkan dalam vonis Robin adalah perbuatannya dianggap merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK dan Polri. Sementara Hakim menilai Robin berperilaku sopan dan belum pernah melanggar hukum sebelumnya. Ini yang meringankan hukumannya. Robin sempat mengajukan diri sebagai justice collaborator untuk mengungkap kasus suap di KPK. Kalau dikabulkan, Robin disebut-sebut bisa mengungkap kasus yang menjerat pimpinan KPK, Lily Pintauli Siregar. Lily sendiri dinyatakan bersalah melanggar kode etik oleh Dewan Pengawas KPK. Ia berhubungan dengan wali kota non-aktif Tanjung Balai, M. Syahrial. Sementara M. Syahrial ditetapkan sebagai tersangka korupsi kasus jual-beli jabatan. Namun, majelis Hakim menolak permintaan justice collaborator Robin. Hakim menilai permintaan Robin tak ada relevansinya dengan perkara yang sedang disidangkan. Robin memang terbukti bersalah. Gimana nih, penyidik KPK terbukti menerima suap begini? Gimana nasib pemberantasan korupsi? Surem-sur. Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp197 miliar untuk pembangunan saringan sampah. Seperti apa ya bentuknya? Menurut rencana, saringan sampah ini akan dibangun di ruas Kali Ciliwung, Jakarta yang berbatasan dengan daerah penyangga. Pemprov DKI mengatakan ketika musim hujan dan debit air tinggi, banyak sampah berukuran besar yang hanyut. Sampah-sampah ini biasanya menumpuk di pintu air manggarai. Nah, saringan sampah didesain untuk mencegah penumpukan itu. Nantinya, saringan ini bakal dilengkapi pengolahan sampah, kompos, serta bendungan terpadu. Pembangunan saringan sampah akan menggunakan anggaran APBD DKI 2022. Namun, masih ada permasalahan soal pembebasan lahan. Ketua Komisi DDPRD DKI, Ida Mahmudah, mengungkapkan masalah pembebasan lahan terjadi pada 2021. Semisal pembebasan lahan belum bisa dilakukan juga tahun ini, dana pembangunan akan dititipkan ke pengadilan atau konsinyasi. Oke, yang penting pembebasan lahannya harus adil dan tidak merugikan warga ya. Dan yang paling penting harus beneran dibangun dan berfungsi sebagaimana mestinya. Mendikput Ristek Nadiem Makarim meminta seluruh kampus membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual tahun ini. Ini disampaikan Nadiem saat menanggapi Risad Saiful Mujani Research Center tentang Permendikput No. 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Target selanjutnya adalah pada tahun ini, semua perguruan tinggi di Indonesia memiliki Satgas, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Dan saya dengar banyak kampus yang langsung menindaklanjuti dan mengadakan diskusi untuk membedahi isi permen ini, melakukan sosialisasi, bahkan sudah ada yang memulai proses pembentukan Satgas. Nadiem bilang permen dikput PPKS tak hanya diimplementasikan di dalam kampus. Ia mengharap masyarakat umum juga turut serta untuk memerangi kekerasan seksual. Permendikput ini menunjukkan tajinya dalam kasus yang baru-baru ini terjadi di Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Mahasiswa berinisial MKMT dikeluarkan secara tidak hormat karena memperkosa seorang mahasiswi. Tak hanya itu, hasil investigasi pihak kampus melaporkan ada dua mahasiswi lain yang menjadi korban. Dari sisi regulasi, DPR masih belum juga mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS ini jadi undang-undang. Terakhir, para wakil rakyat di Senayan menyebut RUU ini akan jadi inisiatif DPR 18 Januari 2022 nanti. Pokoknya, kita akan dukung semua upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. DPR, jangan mau kalah dengan kebijakan Mendikput ini ya! Argentina diserbu gelombang panas. Suhu di sana sempat mencapai 45 derajat Celcius. Suhu 45 derajat Celcius tersebut membuat Argentina menjadi tempat terpanas di bumi untuk beberapa jam. Bahkan, pada dini hari, suhu bisa mencapai 31 derajat Celcius. Gelombang panas ini disebabkan oleh siklus laninya yang menerpa wilayah itu. Meteorolog mengatakan gelombang panas ini berpotensi mencatatkan rekor dalam sejarah cuaca di Argentina. Kondisi di sana makin parah karena krisis energi terjadi. Ini membuat pemadaman listrik besar-besaran harus dirasakan warga di sana. Sekitar 700 ribu orang di sekitar Buenos Aires harus bertahan dengan defisit listrik. Secara global, data NASA memang menyebut suhu di bumi terus mengalami kenaikan. Sejak akhir abad 19 atau periode akhir praindustri, suhu bumi mengalami kenaikan 1,18 derajat Celcius. Pada 2050, suhu bumi diperkirakan naik lebih dari 2 derajat Celcius dari suhu masa praindustri. Tahun 2016 dan 2020 menjadi tahun terpanas planet ini. Tuh, naik 2 derajat Celcius aja bikin krisis iklim makin nyata. Terus, mau nunggu apa lagi untuk bergerak mencegah krisis iklim? Yuk, kita mulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Satu lagi, pesohor yang ditangkap polisi karena narkoba. Kali ini adalah musisi idola ciwi-ciwi kekinian, Ardito Pramono. Ardito ditangkap di kediamannya di daerah Jakarta Timur, Rabu 12 Januari 2022. Polres Metro Jakarta Barat menyatakan bahwa hasil tes urin Ardito menunjukkan positif narkoba. Iya, disebut menggunakan narkoba jenis ganja. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan. Kepolisian akan menggelar konferensi pers lebih lanjut pada hari ini, 13 Januari 2022. Ardito jadi pesohor kesekian yang ditangkap karena penyalahgunaan narkoba beberapa bulan terakhir. Sebelum ini, ada aktris Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri, komedian Coki Pardede, dan pedangdut Felin Chu. Wah, sayang sekali. Sista-sista, kemungkinan mesti kehilangan sosok Ardito Pramono nih dalam beberapa waktu ke depan. Butuh segera cari musisi idola baru nih kayaknya. 5 berita sudah kami sajikan buatmu. Seperti biasa, Narasi Pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacwa. Terima kasih sudah bergabung, semoga kami semu menyenangkan. Bye-bye! Terima kasih sudah menonton!